Kita ke Riau Pemirsa, seorang pria mengamuk ketika polisi menilangnya di daerah Indragiri Hulu Riau. Sang pria tersebut Pemirsa mengamuk dengan cara membanting sepeda motor miliknya. Kontak hal ini pun menjadi viral di media sosial. Dan Pemirsa untuk penggali lebih dalam lagi bagi peristiwa pria yang mengamuk ketika ditilang petugas kepolisian di daerah Riau, tepatnya di Indragiri Hulu Riau. Saat ini saya sudah terhubung dengan kasat lantas Polres Indragiri Hulu Riau, ada AKP Okamahendra. Selamat malam Pak Oka. Selamat malam Mbak. Tadi kita mendengarkan informasi bahwa pekepolisian akan menindaklanjuti pria ini. Bagaimana progresnya Pak? Untuk saat ini, untuk yang bersangkutan sudah meminta maaf, sudah mengklarifikasi hal tersebut bahwa dia sedang dalam kondisi emosi pada saat itu. Artinya tidak ada konsekuensi hukum yang akan diterima pria yang mengamuk karena ditilang tadi Pak? Tetap kita laksanakan tirang, tetapi karena beliau dengan kesadaran priba sendiri, pada saat itu kejadian jam 10, langsung datang jam kurang lebih setengah jam atau satu jam, dia langsung datang ke kantor dengan inisiatif sendiri untuk meminta maaf. Oke, datang ke kantor polisi dengan inisiatif sendiri meminta maaf. Jadi ketika dia sudah membanting sepeda motornya, dia langsung meninggalkan lokasi dan motornya ditahan pihak polisi atau bagaimana Pak? Iya, untuk motor kita tetap kita tahan, saat ini masih berada di sini, karena surat-suratnya tidak ada, jadi kita tahan. Nah, ketika pria ini mengamuk di tilang polisi, apa klarifikasi dari pelaku ini Pak? Apakah pada saat itu dalam kesadaran yang penuh melakukannya atau mungkin ada hal ataupun perkataan yang memancing emosi dari pelaku ini Pak? Mungkin kalau perkataan pada saat emosi mungkin ada, tetapi untungnya anggota juga tidak terpancing emosinya pada saat itu. Kemudian pada saat itu juga langsung anggota juga langsung menelpon ke saya dan saya langsung turun ke lapangan untuk secara persuasif untuk agar beliau tenang. Nah, kalau boleh tahu ketika bergamuk ini, si pelaku yang menghancurkan motornya, membanting motornya ini apakah dalam kondisi sadar atau mungkin berada dalam pengaruh katakanlah dalam kondisi setengah sadar, ada pengaruh katakanlah obat-obatan atau pengaruh dari minuman keras? Tidak ada, tidak ada. Pada saat itu cuma dia pada saat itu mungkin panik emosi yang berlebihan. Nah, ini apakah kalau dari keterangan, dia kan panik emosi ketika ditilang karena tidak menggunakan helm. Nah, dari keterangan, dari informasi yang didapatkan mungkin ada rekam tindakan pelanggaran lalu lintas dari si pelaku ini, apakah ini baru pertama kalinya ia melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas atau sebelum-sebelumnya juga sudah sering ditilang oleh polisi dan berhasil lolos? Sebelumnya belum pernah, mungkin pada baru kali ini. Kebetulan menurut keterangan dia, dia dari bengkel, terus mau jemput anaknya. Baik, terima kasih. Tapi dia buruk, ah, oke. Baik, terima kasih AKP Okamahendra atas waktu Anda bersama kami di program Apa kabar Indonesia Malam? Selamat malam. Baik, terima kasih. Terima kasih.